Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Kita sudah ketahui bersama Pencairan, bantuan, PKH tahap keempat Maupun PBNT tahap kelima PBNT alokasi bulan Juli dan Agustus Yang dalam waktu dekat Ini benar-benar akan segera disalurkan kembali pencairannya Ada informasi terbaru Ada aturan terbaru Ada lima syarat Yang harus dipenuhi oleh KPMPKH dan PBNT Agar bantuan PKH tahap keempat Anda Maupun PBNT tahap kelima Anda Pada bulan Juli bisa cair kembali Tidak ada masalah Para KPMPKH dan PBNT Ini tentu harus mengetahuinya Kira-kira lima syarat terbaru apa saja Bagi KPMPKH dan PBNT yang harus dipenuhi Agar bantuan Anda bisa cair lagi besok Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan PKH tahap keempat Maupun PBNT tahap kelima Lokasi bulan Juli dan Agustus Ini proses pencairannya dalam waktu dekat Akan segera disalurkan Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui bank-bank Himwara Kartu KKS Merah Putih Itu bantuan PKH dan PBNT Dicairkan setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Kemudian Untuk proses mekanisme pencairan PKH Tahap keempat alokasi Juli dan Agustus Yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH dan PBNT Agar bantuan Anda bisa cair kembali Langsung saja syarat yang pertama Agar bantuan PKH tahap keempat maupun PBNT tahap kelima Anda bisa cair lagi besok Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya atau nicknya itu sudah padan dengan data Dukcapil Ini memang sangat penting sekali bagi KPM PKH dan PBNT Karena data Anda harus padan dengan data Dukcapil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Dimana jika data KPM PKH dan PBNT ini belum padan datanya dengan data Dukcapil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya Kedalam calon penerima PKH tahap keempat maupun PBNT tahap kelima Kemudian syarat yang kedua yang bisa menyebabkan keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT tersebut Bisa cair lagi besok Ini adalah bagi KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah Ibu hamil balita atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua syarat Dari kelima syarat yang bisa menyebabkan Bantuan PKH dan PBNT Anda bisa cair lagi besok Kemudian syarat yang ketiga Yang bisa menyebabkan bantuan Anda bisa cair lagi Di pencairan PKH tahap keempat maupun PBNT tahap kelima Ini adalah bagi KPM yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah baik anomali di rekening atau anomali di data DTKS Kemudian syarat yang keempat ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang telah lolos verifikasi layak atau tidaknya Menjadi penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Melalui aplikasi 6NG Bagi KPM PKH dan PBNT yang merasa datanya sudah lolos Atau sudah dinyatakan masih layak menjadi penerima bantuan sosial Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi keempat syarat dari lima syarat Yang bisa menyebabkan bantuan Anda bisa cair kembali Kemudian syarat yang kelima terakhir ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya di 6NG keterangannya sudah SPM atau sudah perintah membayar Dan sudah cek rekening Kategori KPM PKH dan PBNT inilah yang masih bisa cair di pencairan PKH tahap keempat Maupun PBNT tahap kelima alokasi Juli dan Agustus Dimana 5 syarat ini harus terpenuhi Agar bisa cair lagi bantuan Anda Dan itulah informasi terkait 5 syarat terbaru KPM PKH dan PBNT agar bisa cair Pada pencairan PKH tahap keempat maupun PBNT tahap kelima Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya